Untuk pertama kalinya Sinduscoop on stage ya, ditonton teman-teman musisi, teman-teman dari Sawalunto Music Festival. Terima kasih. Kebanyakan yang saya temui, salah satunya adalah misalkan lagu India. Nampai di Madura itu berubah liriknya dari bahasa Madura. Tapi lagunya sama? Tetap sama. Berarti ada isu plagiarisme juga sebenarnya ya? Iya sangat. Melihat musik tradisi kadang masih, menurut mereka masih kurang keren. Makanya kan mencoba untuk recreate musik tradisi atau kelokalan itu dalam bentuk musik yang pop lah, yang bisa diterima dengan banyak kalangan. Ada karya Rionitem yang suara jiwa itu, kita sudah di lima panggung di Eropa, Australia, Amerika dan di Turki waktu itu. Mereka pada nangis semua mendengar karya itu padahal, jangankan ini orang Indonesia sendiri, orang Jakarta sendiri gak ngerti itu bahasa kampar yang lebih dekat dengan Minang gitu ya. Gak ngerti. Tapi kita mencoba memberikan energi kita kepada penonton. Bicara tentang spice road itu jalur rempah itu bukan tentang bubu dapur. Itu kan mereka hanya mencari ya, mencari rempah-rempah. Tapi efeknya kepada Indonesia itu terjadi akulturasi kebudayaan, akulturasi bahasa, terus ada munculnya teknologi-teknologi pada saat itu gitu. Ini yang menarik yang kita angkat ke dalam sebuah karya yang judulnya Awang Menunggang Gelombang. Nah filosofi dari Awang Menunggang Gelombang ini, bangsa Melayu Indonesia ini di era sekarang, narasi yang kita bikin, tenggelam di telan gelombang atau dia menunggang gelombang. Halo selamat sore semua, saya Sindu Alpito, balik lagi di Sindu Scoop. Ini edisi yang spesial banget karena pada sore hari ini kami datang ke Sawah Lunto International Music Festival atau Simfest dan untuk pertama kalinya Sindu Scoop on stage ya, ditonton teman-teman musisi, teman-teman dari Sawah Lunto Music Festival. Terima kasih. Ini penting ya, karena kalau Sindu Scoop biasanya ngobrolin soal ya pastinya pengarsipan musik gitu, untuk profiling para musisi-musisi legendaris, kalian bisa cek di Youtube-nya medcom.id. Cuman hari ini kita memotret juga apa yang penting di dunia musik Indonesia yaitu musik yang berbasis seni tradisi atau orang bisa bilang world music gitu ya, walaupun terminologi itu banyak sekali referensi-referensi yang berbeda-beda gitu ya, tapi kita bisa sepakati di sini mungkin kita akan sebut itu sebagai musik yang berbasis tradisi dan di hadapan saya. Sudah ada pelaku-pelakunya, mungkin bisa kasih tepuk tangan dulu dong. Ada Bang Rino Desapati dari Rio Rhythm, udah pengalaman lebih dari 20 tahun ya Bang ya, bersama Rio Rhythm membawakan musik dengan Melayu kontemporer gitu lah, bisa dibilang seperti itu. Dan kemudian ada juga Mas Badrus, Ca, ini yang lebih tepatnya Ca Badrus dari Lorju, tepuk tangan juga dong. Nah ini Lorju kalian bisa cek lah di Youtube musiknya asik banget, terus kemudian punya pendekatan visual yang oke dan saya melihat Lorju adalah representasi musik tradisi hari ini gitu. Jadi mungkin kalau masing-masing dari Bang Rino dan nanti Ca Badrus bisa jelasin dikit aja dulu untuk mendeskripsikan musik kalian gitu ya, mungkin biar teman-teman tambah mengenal kalian gitu. Silahkan dari, mungkin dari Bang Rino dulu, singkat aja. Baik, terima kasih. Rio Rhythm itu sudah berdiri dari tahun 2001, dan kita konsen terhadap musik-musik Melayu khususnya. Dan ada terakhir kita membuat album yang merekonstruksi sejarah melalui bunyi. Jadi memang berdasarkan riset dari tahun 2007, dan itu di album ke-7, dan sekarang di album ke-8 kita langsung masuk ke wilayah Jalur Rempah. Jadi memang kita konsep-konsep musik yang hybrid, yang berkolaborasi dengan musik-musik barat dan musik Indonesia, khususnya tradisi. Oke, kalau dari Ca Badrus? Kalau Lorju sebenarnya kan asimilasi dari bebunyian yang saya tangkap di Madura gitu. Jadi basicnya memang dari musik bunyi-bunyian di Madura, terus beberapa hal yang sangat-sangat familiar dengan apa yang saya dengar di Madura pada waktu masa kecil, lalu saya gabungkan dengan musik modern seperti itu. Jadi bahwa menilai tradisi sih sebenarnya tidak begitu tradisi banget sebenarnya gitu. Tapi lokalitasnya yang saya angkat seperti itu. Nah ini menarik karena sebenarnya kalau kita ngomongin musik tradisi itu gak melulu gitu ya, kita ngomongin tradisi-tradisi yang terlalu konservatif gitu ya, bisa dibilang mungkin gamelan misalkan atau pendekat-pendekat musik yang kita kayaknya mikirnya itu kuno banget gitu. Nah tapi justru lewat mereka-mereka ini itu bisa punya kemasan yang lebih modern dan yang paling penting relevan. Kayak mungkin yang belum tahu gitu ya, kayak misalkan Rio Ritem gitu, itu udah tour dunia gitu. Bulan lalu ya Bang Rino ya sempat dari Minggu lalu ya dari Amerika? Ya dari Amerika. Dari Amerika empat, lima kota atau empat kota? Tiga kota di empat konser. Tiga kota? Tiga kota. Tiga kota dan empat konser. Dan empat konser. Nah artinya, gimana kalau misalnya kayak teman-teman saya ngebayangin sih kayak banyak dari kita semua gitu ya, yang main musik terus mikirnya tuh masih gimana sih caranya keluar negeri apa segala macem. Nah ini salah satu jawabannya tuh world music itu bisa banget untuk menjadi punya etalase Indonesia lah gitu ya di internasional. Seperti saya agak geli juga kalau ngomongnya go internasional. Tapi ini lebih kepada melihat world music sebagai bagian dari komunitas dunia. Seperti itu ya kira-kira Bang Rino ya. Nah pertanyaan saya untuk dua narasumber di hadapan saya, bagaimana caranya mengangkat lokalitas itu dan tradisi itu bisa diterima lebih relevan hari ini dan kepada publik yang lebih luas tanpa terkesan kuno gitu. Itu kan penting gitu. Dan itu challenge juga gitu buat kalian para musisi. Mungkin dari Bang Rino dulu. Ya baik. Mungkin begini ya, kadang yang selalu di banyak yang gak dipikirkan oleh para komposer atau pencipta lagu itu mereka memikirkan pertama sound ya. Sound quality satu. Terus kedua hari ini orang maunya apa gitu ya. Karya-karya yang dibikin itu juga harus didesain bagaimana menentukan pendengarnya sendiri terus menentukan panggung apa yang akan kita tampilkan gitu. Memang sama seperti Cak Badrun bahwa musik tradisi itu kan memang dari pengalaman masa kecil yang kita dengar selalu gitu. Cuma bagaimana cara supaya ini bisa dikenal lebih luas gitu. Nah mungkin caranya awal-awal saya membentuk Riau Ritm ini adalah bagaimana caranya supaya anak-anak muda bisa aware terhadap musik tradisi. Cuma bukan pure musik tradisi, jadi mungkin kita merecreating musik tradisi itu menjadi sesuatu pertunjukan yang kekinian. Mungkin pada saat itu. Waktu itu kan lagi gempuran musik-musik industri R&B, alternatif, rock, dan segala macam. Kita masuk melalui genre-genre yang seperti itu tapi tetap berkolaborasi dengan musik tradisi. Nah salah satu kiatnya mungkin kita membuat karya itu yang easy listening tapi tetap tidak menghilangkan ciri khas tradisi itu sendiri. Jadi memang merecreating sih mas. Memang bagaimana agar mereka juga merasa keren gitu. Mungkin keren-kerenan ya tapi ada maksud yang tersembunyi yang ingin kita sampaikan kepada mereka bahwa musik Indonesia kalau saya mungkin lebih bilangnya musik Indonesia karena beberapa kita manggung di luar itu ternyata mereka bilang wah this is music from Indonesia. Jadi kita gak repot lagi bilang ini music from Indonesia tapi musik Indonesia yang memang kita kolaborasikan hybrid dengan musik-musik kekinian ya. Sekarang kan sudah banyak sekali orang-orang yang yang mencoba itu mengapa namanya membuat karya-karya yang berbasis musik tradisi tapi dengan gaya kekinian. Oke. Rio Ritm dalam dua, tiga album terakhir mungkin ya yang tadi sempat menceritakan merekonstruksi sejarah melalui bunyi ini mungkin pandangan aja sih buat teman-teman semua yang nonton kalau musik itu bukan hanya sekedar ungkapan dari perasaan tapi bisa dalam tanda kutip mengarsipkan atau bahkan mungkin memotret lah ya gitu ya. Memotret kondisi sosial budaya dalam dimensi tertentu gitu. Rio Ritm sendiri mungkin bisa diceritakan kali ya sempat melakukan riset yang dalam juga gitu terhadap akar budaya Melayu yang itu akhirnya dipresentasikan ke dalam sebuah album gitu. Dan itu juga dilakukan saya melihat itu juga dilakukan lewat Lorju gitu ya kayak mungkin Can Macan terus kemudian ngomongin soal gimana kemarau itu begitu dirayakan karena mungkin banyak petani garam di Madura segala macam hal-hal tersebut itu menjadi penting ketika kita menikmati sebuah musik itu secara gak langsung kita menikmati sebuah dimensi budaya yang berbeda gitu. Nah bisa sedikit diceritain gak mungkin? Ya jadi sebenarnya ada di album ketujuh itu yang Suara Dwi Pak itu memang awalnya saya mau mencoba memecah antara Sumatera Barat sama Riau karena pada saat itu ada politik kebudayaan di tahun sebelum provinsi Riau menjadi provinsi masih Sumatera Tengah ibu kotanya di Bukit Tinggi gitu ya nah ada beberapa politik kebudayaan yang akhirnya mungkin karena orde baru dan segala sesuatu yang berbau dengan keaslian itu hilang di Riau itu sendiri nah saya mencoba merekonstruksi itu di Candi Mora Takus karena kan itu sampai ke Dharma Seraya sampai ke Jambi ya pusat sejarahnya nah memang sederhana sih bagaimana supaya instrumen tradisi ini kembali di tengah-tengah masyarakat gitu nah akhirnya kita mencoba merekonstruksi itu kembali beberapa instrumen-instrumen tradisi karena selama ini kan talempong itu dikenal di Sumatera Barat nah ternyata kan di sepanjang Minangatamuan ini kan memang talempong sebagai apa namanya instrumen dasar dan ada juga di atas itu periodiknya gambang nah saya mencoba merekonstruksi itu melalui bunyi dengan tidak mendikte para pendengarnya kita hanya memberikan sinopsis sedikit dan merekonstruksi bunyi itu memang melalui riset panjang selama lima tahun selama lima tahun dan sempat menjadi apa namanya menjadi bahan ini ya di Riau itu sendiri bahwa wah ini kebudayaan Minang ini kebudayaan ini kok tiba-tiba masuk kembali gitu nah sebenarnya itu kan memang instrumen tradisi instrumen tradisi murni yang karena akibat politik kebudayaan itu disingkirkan pada mungkin 30 tahun kebelakangan dan kita coba mengembalikan itu dan akhirnya memang memang ada beberapa pakem dari musik tradisi itu berbeda karena Sumatera ini beda desa aja itu sudah berbeda dari logat bahasa dari cara memukul instrumennya terus dari cara grene ya grene ya kalau di Sumatera Barat grene ya kalau disana kan ada grene gitu nah itu yang coba saya rekreating dengan real rhythm dan menghasilkan sesuatu karya musik baru bukan membawa kesenian tradisi yang asli ini ke dalam panggung pertunjukan karena itu akan membunuh keberlangsungan tradisi itu sendiri nah jadi memang merekreating pada saat beberapa produser atau festival-festival itu bertanya ini basicnya seperti apa kita tinggal menunjukkan dokumen kita dokumentasi kita bahwa ini yang aslinya begini jadi kita juga sebagai representatif musik-musik tradisi bahwa yang kita angkat ini dari mereka dan kita rekreating ke dalam musik tradisi baru nah ini yang yang memang agak pelik ya karena secara pendanaan sponsor kita gak dapat waktu itu akhirnya kita sponsor penggadaian kita menggadaikan kendaraan menggadaikan ini untuk bisa bisa explore bisa survive dan ini memang memang menariknya bahwa pada hari ini musik-musik tradisi Indonesia itu sangat diminati oleh barat jadi dulu kan timur ini timur ku barat ya maksudnya orang-orang timur itu berkiblat ke barat sekarang teman-teman mesti tahu bahwa sekarang orang barat itu rata-rata kiblatnya ke timur nah itu yang kita harus tinggal ya tinggal sebenarnya tinggal kita lestarikan saja terus kita rekreating kita bawa ke panggung-panggung yang menarik artinya sebenarnya secara tantangan udah jauh lebih mudah karena eksposnya lagi ke arah sini gitu ya orientalisme barat memang lagi melihat kita sebagai sebuah entitas kebudayaan yang menarik gitu ya untuk digali mungkin ganti sedikit ke Ca Badrus gimana Ca ini tadi saya juga sempat mention lagu-lagu dari Lord Ju yang yang menggambarkan tadi dimensi kebudayaan dari Madura dan Madura itu juga beragam banget gitu kan nah itu gimana Ca Badrus dari proses kreatifnya gitu dari proses riset segala macam dan akhirnya mengemas itu ke dalam sebuah karya yang saya kadang kalau misalkan tutup mata gitu ya saya melihatnya ini modern banget gitu tapi ketika diperhatikan kembali gitu dari cengkoknya kedengeran banget gitu dari pelafalannya dari kemudian ada unsur-unsur perkusifnya yang itu warna tersendiri yang oh ternyata ketika melihat sosok ditambah dengan sosoknya ya kayak Ca Badrus menggunakan sarung kemudian menggunakan peci gitu ya itu kan sebagai sebuah kesatuannya holistik gitu ya musiknya sendiri bukan hanya dari bunyi tapi dari visual gitu nah mungkin bisa dijabarkan gitu gimana sebenarnya berawal dari kegelisahan saya melihat ruang-ruang kreatif musik di Madura awalnya sih sebenarnya karena kan hampir sekian sampai sekarang malah sebenarnya krisis krisis membuat lagu membuat lagu karya sendiri itu agak agak susah gitu di Madura kebanyakan yang saya temui salah satunya adalah misalkan lagu India sampai di Madura itu berubah liriknya dari bahasa Madura tapi lagunya sama tetap sama berarti ada isu plagiarisme juga sebenarnya ya iya sangat mau gak mau emang harus diakui seperti itu mungkin ada mungkin lagu-lagu lagu Melayu misalkan nadanya tapi bahasa Madura gitu jadi akhirnya kenal untuk generasi-generasi yang masih remaja segala macem itu berbicara tentang lagu Madura kita susah untuk untuk mau ngenalin lagu misalkan simple deh lagu daerah Madura misalkan kayak Tonduk Majeng Pacarlaku misalkan itu agak susah karena sudah paling banyak yang udah diterima yang seperti ini yang tadi saya bilang gitu sekalinya ada yang mau buat karya seperti itu malah-malah misalnya ya tidak tidak Madura dalam artian secara sound atau secara secara kita aku gak ngerti ya aku bukan orang musik sebenarnya ya tapi nadanya itu misalkan kayak lagu misalnya lagu-lagu pop Melayu gitu misalkan tapi bahasa Madura kayak gitu-gitu nah dari situ sih awalnya terus kedua melihat juga waktu itu kan saya 2009 baru hijrah ke Jakarta gitu kan melihat bahwa ini harus berkarya tapi harus tetap dalam lingkup apa orang lingkup si apa si kolokalan ini Madura gitu yang saya punya gitu kan akhirnya berpikir harus bisa merecreate tadi seperti Masino bilang gitu recreate bagaimana nih si lokal ini si Madura ini dimodernkan gitu oh itu lama panjang jadi sebenarnya dari 2009 sudah melakukan itu gitu dengan berbagai macam formula lah gitu jangrenya apa terus bagaimana caranya apakah liriknya Indonesia atau bukan gitu panjang sekali ya Alhamdulillah 2019 gitu seperti tadi Masino bilang ternyata mulai dari barat ke timur nih gitu mulai dari barat ke timur saya mikir wah ini mungkin ini waktunya kali ya gitu akhirnya saya coba riset lagi kembali lagi ke Madura dan saya yang saya riset tidak hanya tentang musik tapi termasuk apa namanya budayanya budaya kesehariannya terus budaya apa istilahnya istilahnya membuat produk apa produk rakyat lah gitu apapun itu dalam bentuk makanan apa segala macam berpakaiannya gitu itu coba saya riset ulang gitu akhirnya ya itu tadi kenapa lorcu sepaket gitu ada audio ada visual gitu kan ada fashion ya dari situ sebenarnya gitu ini menarik ya karena ini udah masuk ke yang sebenarnya topik yang ingin saya bawakan lebih lanjut gimana caranya musik tradisi punya sustainabilitas gitu ya karena pada akhirnya juga ya kita semua perlu makan gitu ya kayak produksi musik pun gak murah gitu apa gimana riset segala macam sampai tadi kita denger dari Bang Rino sponsornya adalah menggadaikan menggadaikan barang-barang milik pribadi gitu ya untung keluarganya mendukung gitu ya kalau enggak repot juga gitu bisa-bisa tamat karir sebagai musisinya di dalam hitungan yang cepat gitu nah ini kan artinya penting menjaga gimana teman-teman yang bermain di ranah world music atau musik berakar tradisi itu jangan sampai layu sebelum berkembang Rio Ritem sendiri itu udah hampir ke semua benua ya kecuali Afrika mungkin ya tahun depan ke Afrika gitu ya mungkin bisa disebutin negara mana yang udah pernah tampil nih Rio Ritem ya kalau di Asia Singapura Brunei terus Malaysia terus di Australia di 2016 kita di Australia di Adelaide Australia Festival terus ke India tahun kemarin terus tour Spanyol Portugal itu ada 12 konser terus di sebelumnya di awal-awal kita ada di Perancis tour di Itali Belanda dan terakhir kemarin kita di Amerika di Chicago New York sama New Jersey minggu kemarin nah ini ini udah cukup menggambarkan bagaimana sustainability itu berjalan gitu ya selama 20 tahun dan Lorju kenapa saya tertarik untuk menghadirkan beliau-beliau ini Lorju juga di awal karir juga punya itu gitu mereka punya sensibilitas untuk masuk kerana industri gitu terbukti masuk label yang besar gitu sekarang bahasa ibu records atau The Majors ya bahasa ibu records gitu terus main di festival-festival nasional skala-skala besar gitu nah ingin saya tanyakan sebenarnya bagaimana mengkonversi dari recreate musik tradisi itu menjadi sebuah ya musik yang berkelanjutan dalam artian mungkin lebih kasarnya gitu ya menghasilkan gimana mungkin dari Bang Bung Rino sendiri yang udah puluhan tahun gitu ya gimana Bang tapi tetap tetap bisa makan kan dari musik tradisi tetap aman ya keluarga aman sekolah aman anak ya memang begini kita memang konsepnya indie ya konsep indie itu kita memproduksi rekaman terus produksi CD terus dimana kita manggung kita jual CD dan itu lumayan lumayan banget waktu itu penjualan-penjualan kita misalnya kayak kita manggung di Spanyol Portugal kemana aja di Eropa itu kita pulang CD kita itu terjual walaupun sekarang CD agak kurang peminatnya gitu ya CD kita itu terjual kalau dirupiakan itu sekitar 85 juta CD doang ya CD doang karena harganya penjualannya 10 euro satu CD oke itu bersih atau bersih bersih dan itu salah satu apa namanya kita merchandise ya penjualan kita menyiapkan merchandise seperti baju terus apa namanya CD dan gantungan kuci yang gampang-gampang gitu itu untuk menopang jalannya perekonomian di kelompok dan juga secara itu tadi yang dibilang sustainability itu karya musik kalau dibilang idealis itu mungkin secara konsep mas Hindu ya secara konsep tapi tetap walaupun kita manggung di negara-negara di luar itu mereka tetap melihat ini sebagai entertain mereka harus terhibur gitu kadang mungkin ada satu-satu panggung beberapa panggung yang memang mainnya memang kontemporer banget gitu tapi intinya kalau di musik kita memang bagaimana supaya mereka terhibur yang kita bawa kan misalnya kayak sastralisan yang notabene jangankan orang bule gitu orang teman-teman dari Jakarta sendiri aja kadang gak ngerti gitu ya bahasa asli misalnya kampar yang kita angkar gitu atau bahasa Minang atau misalnya bahasa asli Madura yang dimainkan di pentas itu mereka tidak tahu tapi bagaimana supaya kita bisa mem-create supaya misalnya bagaimana sih ada timbal balik dengan audiens supaya kita bisa mereka juga bisa berbahagia menonton pertunjukan kita nah ini yang yang perlu apa namanya yang perlu kita turunkan sedikit tensi idealis kita gitu secara musikal gitu dan panggungan secara off air gitu jalan dalam satu bulan bisa berapa kali panggung? kalau di Pekanbaru sih palingan sekitar tiga panggung ya tiga kali panggung satu bulan gitu cuman kita kan punya target punya target di dalam kelompok itu oh besok kita akan tour nih tour panjang tour panjang itu kita juga menyiapkan segala sesuatunya misalnya kita mendapatkan fee-nya berapa terus apa namanya dari penjualan-penjualan ini kita berapa gitu nah ini yang memang kita atur terus gitu nah sponsor juga juga pastinya ya di luar pemerintah ya mungkin yang kita omongin itu juga juga berjalan itu berjalan dan gimana sponsor melihat apakah musik berbasis tradisi itu sebagai sebuah yang seksi juga gitu misalnya apa gimana ya mungkin sekarang malah UMKM ya yang lebih seperti di Instagram itu endorse-endorsean gitu ya ya lumayan kalau misalnya kita kumpulin 10 UMKM itu jadi misalnya satu UMKM endorse kita nanti misalnya kayak di di New York gitu kita di New York kita foto ya nanti kita bikin produknya begini ya dikaliin 5 juta udah 50 juta gitu ya seperti itu kita kolektif gitu aja jadi kreatifitas dari para musisinya sendiri juga sebenarnya udah gak hanya ngomongin musik ya tapi bisnis gitu ya bisnis musik sebagai turunannya banyak banget gitu ini ke Cak Badrus sendiri ini gimana nih Cak Badrus gimana apakah hidup gitu ya bermain musik berakar tradisi apalagi pas banget mungkin baru dari 2019 gitu ya dan udah cukup dikenal udah cukup mengisi panggung-panggung bisa gak sih hidup dari musik berakar tradisi ini sejak saya membuat Lord Cu itu dari 2019 pikiran saya adalah investasi aja awalnya gitu investasi karena melihat kondisi ketika itu pandemi 2020 2020 saya anggap tuh nanti akan ada hasilnya seperti itu ya dalam artian optimis aja sih gitu optimis pasti akan setidaknya saya bisa makan gitu sesimpel itu saya bisa makan dengan dengan Lord Cu nih gitu seperti itu dan Alhamdulillah after pandemi dibukakan semua tuh ya makanya bingung juga gitu Lord Cu baru tiba-tiba main disini sana sini gitu di beberapa event yang mungkin bisa dibilang besar di di apa di lingkup nasional gitu kan nah itu agak agak lumayan berat sebenarnya buat Lord Cu gitu kan jadi kayak wah di berat nama nih akhirnya gitu tapi ya menurut saya dengan dengan begitu saya semakin yakin gitu bahwa nantinya akan ada banyak juga gitu grup-grup dengan apa konsep musik dengan tradisi itu akan banyak juga nantinya karena saat ketika saya lihat beberapa tahun sebelumnya agak susah kadang melihat musik tradisi kadang masih menurut mereka masih kurang keren itu juga sempat-sempat lah gitu seliwaran di telinga tuh kayak aduh sebegitunya kah gitu tapi makanya kan mencoba untuk recreate musik tradisi atau kelokalan itu dalam bentuk musik yang yang pop yang pop lah yang bisa diterima dengan banyak kalangan gitu sejajar daripada kalau saya buat musik tradisi lagi dengan dengan husuk gitu kan dengan aslinya sayang ini sebenarnya ada yang ada lah nanti untuk untuk yang bisa menjaga ini gitu kita cukup memberi informasi aja ketika orang nanya jadi pintu masuk ya iya musik Madura ini ini salah satu gambarannya kalau mau bau yang disini gitu loh itu lebih iya itu lebih lebih enak dibanding kita yang ngasih terus kita salah juga gak enak tapi menghadirkan instrumen tradisi juga gak sih dalam live-nya gitu sebenarnya kalau olor cu basicnya memang kalau bisa tidak ada kalau bisa justru kita misalnya kayak drum pemain cara main drumnya itu nafasnya perkusi gitu harus kayak gitu cara main gitarnya kalau ngelit semacam orang ngidung sama saya cengkok tadi misalkan saya bernyanyi gitu itu kan sebenarnya basicnya dari kecungan istilahnya kalau di Madura orang ngidung gitu orang baca macapat nah saya jadikan lebih modern gitu lebih pop lah biar bisa diterima gitu seperti itu kalau harus tradisi banget agak gimana gitu tapi kalau dalam aransmen di rekaman kan kedengeran tuh perkusifnya tuh elemen-elemen perkusifnya itu kalau dipresentasikan di panggung lewat drum aja berarti ya tapi terkadang memang ada formasi-formasi tertentu saya hadirkan gitu misalnya kendang atau apa alat tiup seronen gitu misalkan tergantung kita maunya apa sih cuman basicnya memang itu tadi kita mau kalau bisa jangan jangan ditampilkan nih udah kita anggap musik modern tapi kok seperti musik tradisi gitu seperti itu nah ketika kita udah bicara sustainability-nya ini yang penting lagi adalah how to sell the music-nya gitu as a product gitu ya nah kedua representasi dari musik world music yang hadir di sini tuh menggambarkan sekali gitu apalagi real rhythm yang udah berhasil masuk ke berbagai festival gitu Lord Ju sendiri juga sebenarnya ke arah sana gak apakah juga ada kepikiran oke kita pengen apply ke festival-festival world music gitu sudah dilakukan sih cuma tinggal nunggu kabar aja paling oke gitu di beberapa event di luar karena memang dari awal saya buat sebelum jadi band jadi kan ada ada dua fase perubahan ya ada dua format waktu pertama bikin Lord Ju itu masih solo solo project jadi memang pure saya sendiri lalu berikutnya album kedua itu jadi band gitu kan tapi sebelum itu sebelum jadi band memang sudah saya pikirkan bagaimana meskipun misalnya gini kasarannya waktu itu pikirkan seperti ini yaudah deh gak apa-apa di Indonesia gak ada yang dengar yang penting di luar gitu itu pikiranku seperti itu mindset awalnya juga iya mindset awal seperti itu oke nah ini tentu akan relevan dijawab oleh Bang Rino gitu ya yang berhasil menjual Rio Rhythm menjual dalam tanda kutip ke festival-festival internasional mungkin teman-teman yang ada memulai band-band world music band-band tradisi gimana sih Bang caranya gitu kayak mungkin step awalnya apakah ini kalau saya ini sedikit cerita ya gitu ya saya beberapa kali datang ke festival-festival world music termasuk music market gitu ya yang sangat kurang di kita adalah manajemen band-nya itu sendiri gitu kita ketemu para buyers gitu ya para kurator festival para program director festival tapi kita juga gak tahu gitu mau menyampaikan apa bahkan mungkin CD gak ada kartu nama gak ada akhirnya disitu jadi kayak lack of communication gitu nah mungkin pengalaman dari Bang Rino lebih lebih gila ya sempat apply yang di Amerika tuh berapa puluh tahun tuh Bang 20 tahun 20 tahun bayangin konsistensinya ya 20 tahun sampai akhirnya tembus nah mungkin bisa diceritain gimana sih tips-tipsnya untuk bisa tembus ke festival internasional ya mungkin basicnya saya mau ngelanjutin yang dari Mas Cak Badrun tadi bahwa Cak Badrun itu menggunakan instrumen barat gitar gitu ya tapi melepaskan nilai beban bunyi ya gitu jadi beban mainnya itu memang seperti tradisi gitu nah ini itu salah satu yang juga dilakukan di Rhythm disitu kita memakai instrumen barat itu seperti cello biola terus ada flute gitu ya tapi mereka bernegosiasi dengan calempong dengan gambang dengan akordeon jadi kalau dibilang secara frekuensi bunyi beda banget kita calempong itu 4,38 MHz kurang-kurang sedikit sementara kalau cello biola itu kan 4,40 MHz nah ini yang yang menjadi spektrum bunyi gitu nah salah satunya kita 2003 masih pakai video VHS kirim ke Amerika itu lewat post ya tiba-tiba sampai di Amerika itu 3 bulan kemudian festivalnya udah tutup selesai ya 2003 2003-2004 kita terus apply nah ternyata memang portfolio paling penting portfolio paling penting terus yang kedua karya nah karya ini yang menentukan kita bisa di panggung mana itu tadi akhirnya saya mencoba mendesain maka bikin karya itu bisa sampai 2 tahunan bikin album itu karena memikirkan panggungnya apa terus distribusinya seperti apa terus pendengarnya wilayahnya seperti apa nah ini yang kita coba jalan terus nah konsistensi juga hal yang paling penting mas jadi waktu itu kan masih Friendster ya belum ada Facebook MySpace udah tapi ya belum ada setelah Friendster baru baru Facebook baru MySpace ya nah itu akhirnya kita memanfaatkan media sosial itu untuk promo nah sekarang lebih gampang lagi mereka hanya minta oke kirim nama Anda terus beberapa festival itu googling googling terus dia langsung lihat wah ini ada website ada Youtube terus ada segala macam gitu nah kalau dulu kan kita mesti kirim video perform sekarang kan tinggal kirim link gitu dan kedua yang paling penting adalah beberapa festival di luar itu mereka saklek kalau Indonesia ini kan kebanyakan bahasa-bahasa gitu halo halo director festival kami kira-kira boleh main gak itu mereka gak suka halo kami dari grup Rio Ritam kita pengen manggung disana terus mereka oke bagaimana Anda bagaimana kami bisa memilih Anda nah itu kita juga harus punya jawaban itu karena kan kita agak sungkan ya kita ini hebat gak mungkin gitu kan rata-rata kita sungkan gitu nah tapi mereka butuh sesuatu kenapa kenapa kami bisa memilih Anda kenapa Anda pengen main di festival kami validasinya ya validasinya ya kita juga harus pede dan saklet nah makanya saya gak pernah masuk ke situ yang satu lagi itu ada salah satu pemain saya pemain kita itu dia jadi sekarang jadi project manager karena orangnya saklet nah komunikasinya lancar gitu saklet aja oh saya butuh kami kalau kami bawa drum dari sini kita kan bawa semua instrumen kita punya kita bisa jadi overweight karena kita 8 orang berarti di bagasinya sekitar 190 kilo berarti kita overweight bisa gak Anda nyiapkan ini 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 mereka akan jawab oke kita akan siapkan nah jadi dari marketing tool kitnya kita udah siapkan kartu nama terus kayak di IMAX dan di IPAM waktu itu ada Indonesia performing art market itu kita marketing tool kit paling penting kartu nama gitu ya kartu nama itu kan sudah ada semua tuh youtube instagram segala macam sekarang kan udah gampang sekali nah kita gue berbualin terus CD nah mereka juga butuh CD itu butuh butuh CD apa sih karya-karyanya yang itu yang membuat festival kami bisa menerima Anda gitu nah kita harus harus siap untuk itu dan dan yang yang terlebih lagi selain marketing tool kit kita juga mereka gak suka grup yang terlalu banyak grup yang terlalu banyak misalnya jangan sampai grup ini merepotkan panitia misalnya oh readersnya Alpar gitu ya siapa lu gitu kan kita kan beda gitu ya kalau di luar negeri bahkan ada satu band besar yang gak perlu saya bilang nginapnya di Amerika itu di KJRI dia nginapnya di KJRI karena ya semua sebuah mahal dan ya akhirnya yang penting panggungnya oke gitu dan dan yang terakhir kita melihatnya bahwa mereka butuh nonton kita itu fun itu elemen yang gak bisa hilang menghibur ya kalian balik lagi mau bawain tradisi pop atau rock kalian adalah entertainer gitu ya dan susunan apa namanya song list kita sebelum di panggung juga kita harus susun dengan baik dan salah satunya ada ada karya rio ritem yang suara jiwa itu kita sudah di lima panggung di Eropa India India kita gak bawa Eropa Australia Amerika dan di Turki waktu itu mereka pada nangis semua mendengar karya itu padahal jangankan ini orang Indonesia sendiri orang Jakarta sendiri gak ngerti itu bahasa bahasa kampar yang lebih dekat dengan Minang gitu ya gak ngerti tapi kita mencoba memberikan energi kita kepada penonton dan juga misalnya ada di karya yang terakhir kita pengen mereka oh ayo kita main bareng-bareng mereka juga memiliki hal yang sama dengan kita jadi entertain itu itu memang butuh sekali tapi sumbernya memang dari musik-musik tradisi yang kita bawa oke kalau dari musiknya itu sendiri apakah itu menjadi perhatian bagi para kurator dan festival di luar misalkan tentu mereka gak bisa punya waktu yang cukup juga untuk diging apa itu musik Melayu bla 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 nah pada akhirnya aransemen-aransemen itu penting gak? penting sekali mas penting maksudnya begini kalau kita mengirim ke beberapa festival itu untuk mereka dengar kemarin kan waktu kita di Bali bareng-bareng itu ada Umar Ja'far itu satu hari aja dia gak buka email itu ternyata yang masuk 1200 email band yang mengirim itu satu hari itu 1200 email nah makanya kita ke konser di Amerika kemarin itu pengen persentase langsung karena kalau kita kirim link mungkin kita ya yang ke seribu kali ya email yang ke seribu ya orang kalau secara logika mendengar buka email itu 1, 2, 3 10 oke lah ke 12 sudah mulai ngantuk 13 sudah gak mungkin sih kayaknya sampai seribuan ya satu hari ya buka email nah bahkan mungkin ada perlu teman-teman tahu beberapa festival di Amerika dia nanya begini Anda sudah punya visa belum? ini itu 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 beberapa direktur festival Anda sudah punya visa Amerika belum? nah itu juga satu kunci satu kunci nah mungkin Lorju juga mesti ikut di SXSW yang di TOS South West ya sekarang sudah ada di Sydney lebih dekat ya ini Lorju kayaknya lebih tepat ke sana SXSW kalau gak salah Backcraft lagi buka itu ya ya itu sih oke jadi itu yang bisa dilakukan balik lagi konsisten dan mungkin tadi sebenarnya yang terakhir yang disampaikan adalah networking ya networking secara langsung gitu kayak kita ketemu sama orangnya terus memberitahu kita siapa gitu daripada harus lewat email gitu itu memang effort dan perlu biaya mungkin oke terakhir nih pertanyaan untuk kalian berdua nah kalian berdua punya cerita yang luar biasa dalam proses kreatifnya dan kadang diginya kedaleman juga nih kalau Bang Rino nih kayaknya udah kedaleman diginya selain udah habis banyak banget uangnya gitu ya terus kayaknya informasinya udah kebanyakan sampe bingung gitu mau bikin karya apa gitu ya dari informasinya termasuknya saya ingin denger juga dari Cak Badrus gitu ya ada gak sih cerita menarik gitu yang hangat juga gitu bagi kalian dalam proses kreatif menggali cerita-cerita atau mungkin tadi kalau Rionita menarasi-narasi tradisi gitu entah sejarahnya entah apa terus ya ini ini hangat dan mungkin ketika dibagikan buat teman-teman akan menjadi cerita yang menarik lumayan banyak-banyak sih kalau di beberapa lagu di album pertama itu di paseser saya mulai mencoba bernarasi tentang kemarau itu kan di lagu Nemor itu kan kemarau itu kan mungkin kalau di beberapa daerah istilahnya sangat-sangat tidak tidak diterima dikutuk lah ya dikutuk gitu ternyata di Madura malah jadi berkeberkahan gitu karena ya itu tadi ada beberapa hal yang yang di beberapa tempat misalkan apa penghasil tembakau penghasil apa garam atau nelayan segala macam itu kan kalau kemarau beda gitu misalkan nelayan mau ke laut gitu anginnya juga gak kenceng ombaknya gak besar gitu berbeda dengan musim penghujan gitu mereka tidak bisa ngapa main mungkin mungkin adalah yang nekat lah gitu tapi jarang dapat hasil yang banyak karena ikan pasti pada cabut gitu nah itu sebenarnya ketika saya menerasikan itu tidak mewakili Madura secara utuh sih sebenarnya karena saya mewakili diri saya sendiri sebagai apa yang saya tahu ketika masa kecil gitu karena kalau saya mewakili Madura banget pasti ada di beberapa daerah yang tidak sama sebenarnya ternyata di daerah lain enggak loh kita butuh musim hujan loh ternyata seperti itu dan itu lumayan cukup ramai ternyata gitu ketika lagu itu rilis ya pro dan kontra rame banget gitu tapi ya seru terus berbicara tentang bagaimana itu di Madura apa namanya menilai menilai kehidupan seorang nelayan itu hidup dan matinya di di lautan gitu itu juga saya angkat dalam bentuk narasi gitu dan lumayan secara secara riset sih karena saya bukan cuman karena orang Madura terus hidup di pesisir juga gitu nah itu banyak hal gitu ini mau membicarakan nelayan secara khusus atau hanya sebagai analogi nelayan adalah seorang yang apa nih gitu karena di Madura tuh sangat suka banget orang seperti itu gitu kan menganalogikan sesuatu gitu ternyata yang disampaikan hal yang lain gitu kayak gitu-gitu terus secara cara menerasikannya juga cara bahasanya juga bahasanya bahasa yang yang apa istilahnya ya ya analogi sih jadinya kayak bunga apa gitu-gitu kayak gitu kayak gitu dan yang penting juga bahasa yang saya gunakan meskipun bahasa Madura itu tadi dari banyaknya dialek di Madura gitu cara berbahasa di Madura di berbagai kabupaten saya satukan jadi satu satu bentuk bahasa Madura gitu jadi gak ada sekat-sekat dari kabupaten ini kabupaten ini kabupaten ini oke nah kalau dari Bang Rino mungkin satu cerita selama riset tadi narasi tentang sejarah Melayu segala macam satu kisah aja yang paling ultimate bisa dibagikan ke penonton Awang ya awang ini sebelumnya ini karena kita waktu terbatas ini kalau ceritain Bang Rino bisa seru banget gitu ini mungkin satu penggal yang ngena gitu jadi Awang ini Panglima Awang ini dia di masa tahun 14 sekian di tahun 14 sekian itu dia diajak oleh Ferdinand Magelan untuk menjadi navigator nah dia adalah navigator pertama yang mengelilingi dunia jadi Ferdinand Magelan ini dari Raja Spanyol diminta untuk mencari rempah-rempah sampai ke Malacca waktu itu ya nah Ferdinand Magelan jadi singkat ceritanya Ferdinand Magelan ini yang berhasil menyelesaikan misi sampai di Spanyol dan dia dikasih reward sama Raja Spanyol menjadi namanya Henrique de Malacca waktu itu nah kontroversinya begini terjadi akulturasi kebudayaan sepanjang pesisir timur Indonesia jadi kalau namanya gambus itu instrumen dari timur Sumatera Kalimantan Jawa Timur di Jawa Timur sendiri Surabaya Jawa Timur terus di Makassar bahkan sampai Ternate itu punya gambus walaupun namanya beda-beda ada gambus dambus panting gak macam dan itu masuk oleh pedagang-pedagang Arab yang membawa Islam waktu itu menjadi musik-musik zapin nah ini yang menarik akhirnya kita eksplorasi sepanjang jadi berbicara tentang Spice Road itu jalur rempah itu bukan tentang bubu dapur itu kan mereka hanya mencari ya mencari rempah-rempah tapi efeknya kepada Indonesia itu terjadi akulturasi kebudayaan akulturasi bahasa terus ada munculnya teknologi-teknologi pada saat itu gitu ini yang menarik yang kita angkat ke dalam sebuah karya yang judulnya Awang Menunggang Gelombang nah filosofi dari Awang Menunggang Gelombang ini bangsa Melayu Indonesia ini di era sekarang narasi yang kita bikin tenggelam di telan gelombang atau dia menunggang gelombang menunggang gelombang di era global ini jadi tinggal kita pilih antara dua bangsa Melayu ini tenggelam di telan gelombang atau apakah dia bisa menunggang gelombang itu sendiri jadi narasinya seperti itu oke jadi reinterpretasi dari sejarah itu sendiri ya dalam makna yang hari ini ya oke oke terima kasih untuk Cak Badrus dan Bang Rino terima kasih juga untuk Sawah Lunto International Music Festival saya Sindu Alpito pamit undur diri saksikan episode-episode Sinduscoop lainnya di youtube.medcom.id sampai jumpa sampai jumpa Simfest tahun depan semoga kalian semua yang menonton sehat-sehat selalu bye-bye terima kasih semua terima kasih yang nonton selamat menonton selamat menonton